Pemirsa Masyarakat Desa Megatimur Sungai Tempayan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya keluhkan limbah pabrik pengolahan sawit PT Bumi Pertama Katulistiwa atau BPK yang dibuang di sekitar pabrik. Limbah tersebut menghasilkan asap hitam serta air yang mencemari lingkungan. Jika membahayakan, DPRD akan menutup sementara perusahaan tersebut. Inilah video amatir yang diambil Komisi 3 DPRD Kabupaten Kuburaya bersama Badan Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu. Ketika mendatangi pabrik pengolahan limbah sawit yang terletak di Desa Megatimur Kecamatan Sungai Ambawang. Berdasarkan hal ini dan juga keluhan dari warga sekitar, Komisi 3 akan menutup sementara pabrik berdasarkan hasil uji lab yang telah diambil sampelnya oleh Komisi 3. Saat ini Komisi 3 masih menunggu hasil dari laboratorium limbah dari pabrik PT BPK karena dari uji laboratorium akan nampak sebesar apa kandungan dari limbah yang dihasilkan dan juga sebaran bahaya bagi masyarakat dan lingkungan. Pertama terkait masalah pembuangan limbah padat yang dibuang dari kolam 1, 2, 3, 4 dibuang ke sungai yang itu menjadi temuan kami. Poin yang kedua juga terkait masalah limbah udara. Pencemaran udara ini memang sangat-sangat luar biasa karena pembuangan dari asap hitam itu menghasilkan debu hitam ke pemukiman rumah warga yang itu memang sangat-sangat berdampak tidak baik atau kurang baik terhadap lingkungan penduduk setempatan. Manajemen perusahaan mengakui bahwa memang ada kesalahan SOP di dalamnya dan ada kebocoran dari pabrik itu. Makanya keluarlah asap-asap hitam. Nah makanya kami nanti akan mengambil tindak tegas kalau memang perusahaan tidak mengindahkan dari atau tidak ada tindak lanjut dari evaluasi dari temuan kami maka Komisi 3 akan rapat kerja ataupun kalau bisa kita bentuk pansus pada dinas LH untuk menyurati LH agar menyegel sementara waktu. Dari Kuburaya, Paisal Abu Bakar, Ainyus melaporkan.